Mau apa nih pengen dipuji orang, dipuji makhluk? Kalau pengen dipuji makhluk, apa untungnya? Apa coba? Jawab, Adiri. Apa untungnya dipuji orang? Kenapa kita sampai nyicil ini itu demi dipuji orang? Sedang yang muji gak pernah bantuin cicilannya. Jawab, kita kan nyiksa diri demi dipuji orang. Padahal udah gitu teh, dia teh gak muji lagi. Cicilannya belum lunas. Nyesek hidup tuh. Ibu, ibu, kenapa pakai tahan nafas? Ada yang tahan nafas sampai kekurangan oksigen. Itu ada yang dipotretumunya sembunyi aja di sebelah di pintu. Udah terima. Kita dikasih badan yang ada ini. Berat sekali kalau kita sibuk ingin dinilai orang lebih dari kenyataan. Ingin kelihatan lebih putih, lebih muda, lebih langsing, lebih mancung. Riet, Adiri. Tiap malam dijepit pakai jepitan jemuran. Supaya mancung. Padahal dalam pandangan suami yang pesek itu yang eksotis siapa ya. Ah, capek. Makanya pergulatan. Tanya, saya mau nyari apa dari penilaian makhluk. Tanya, apa sih untungnya dipuji orang? Apa sih untungnya dikagumi orang? Apa sih untungnya dihargai orang? Gak ada yang untungnya diterima oleh Allah. Titik. Nah, untuk mencapai keikhlasan, ini gak bisa sesederhana mendengar cerama. Pasti harus mujahadah. Tolong jawab. Mana yang lebih manfaat bagi kita? Kalau kita berbuat baik, orang berterima kasih dan memuji kebaikan kita atau orang tidak berterima kasih? Yang ber, yang tidak. Enaknya buat kita untuk kesenangan kita yang mana? Yang ber atau yang tidak? Jangan dua-duanya, Tuhan ini jangan bikin jengkel ya. Napsu pasti sukanya orang berterima kasih dan memuji. Tapi bagi orang yang ingin meningkat keikhlasannya, justru orang tidak berterima kasih itu lebih manfaat. Karena jadi latihan. Dan kalau dipuji terus, berantakan. Coba ibu ketemu dengan tukang dagang. Ibu, money cakep banget. Makin lama makin muda. Yakin ibu beli itu barang dagangan ini. Dan kesana lagi kesana. Habis legit menurut napsu. Tapi ketika ada yang datang, Ibu, kenapa ibu tetua banget? Kapok, ibu gak mau beli ya. Padahal itu yang lebih penting, karena pas omongannya. Eh, serius hadirin. Mesti ingat dulu yang gak pernah ada yang ngasih tahu tuh. Yanglah begitulah suatu saat takdir, kalau beri kesempatan ceramah di Amerika. Arigaya magaya Amerika. Tapi yang nanyanya itu, Ustaz, saya lihat Ustaz tuh di TV mah putih, tinggi. Wah aslinya mah pendek, hitam. Aduh, itu serasa kesini balok kayu. Selep begitu. Sepanjang hayat dikandung badan, baru ada yang terus terang begini. Udah duduk paling depan lagi si ibu. Kalau gak ingat ini takdir, Pak. Rasanya mau pulang ke Indonesia. Harus gitu sih. Pas ingat si ibu, menjengkel luar biasa. Ini luar biasa si ibu ini. Tapi pas ingat, oh ini Allah. Ijin Allah. Terus saya pikir, apa yang salah dari omongan si ibu ini? Kan beliau lihatnya orang Amerika. Bule. Tinggi. Lihat saya, pasti jadi kecil saya kan. Yang kedua, mereka bule. Lihatnya jadi tutung saya hitam. Jadi, tidak ada penghinaan. Yang ada adalah, dia gak bener lagi ngomong. Yang ada adalah kejujuran yang tidak diperlukan. Walaupun faktornya saya begini, gak usah ngomong. Aku maunya hadirin. Tapi waktu itu, saya ngukur sekali. Jengkel, gak ada jengkel. Jengkel sama jengkel. Terus mau gimana? Pas udah jengkel, jadi gak nyaman. Ceramah gak nyaman. Karena ngarep-ngarep si ibu itu tuh, di cepet. Dan saya bahagia ketika ibu, ibu kenapa ngomong gitu? Atau banyak pembela. Bahagia. Etatnya dengki. Hadirin. Oh, tidak sesederhana ceramah ternyata ya. Tapi itulah saat kita dilatih. Makanya, maaf, maaf, maaf ya. Bagi orang yang ingin memiliki derajat keikhlasan yang tinggi, punten nih. Suasana-suasana tidak dipuji, suasana-suasana tidak dihargai, diremehkan, kebaikan kita, itu sebetulnya lebih, lebih melatih kita memiliki keikhlasan dibanding dengan suasana-suasana penuh pujian. Terima kasih telah menonton!